Dr. Prof. Al-Habib Alawi bin Hamid bin Syihabuddin Beliau berasal daripada kota Tarif Habdramaut, Yaman Beliau merupakan ahli hadis dan juga guru besar serta dosen daripada Universitas Seun Habdramaut, Yaman Dan juga beliau merupakan mudir daripada pondok pesantren Darul Hadis yang ada di Tarif Beliau sudah mengarang kurang lebih 52 kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat kristen Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah SWT buat kita semua lewat perantara channel orang islam Terima kasih telah menonton Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini Dan Alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita Doktor Profesor Al-Habib Alawi bin Hamid bin Syihabuddin Beliau berasal daripada kota Tarif Habdramaut, Yaman Beliau merupakan ahli hadis dan juga guru besar serta dosen daripada Universitas Seun Habdramaut, Yaman Dan juga beliau merupakan mudir daripada pondok pesantren Darul Hadis yang ada di tarif Beliau sudah mengarang kurang lebih 52 kitab yang sudah dicetak ke seluruh dunia Dan juga sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dan beberapa bahasa lainnya Dan juga beliau merupakan seseorang yang kuat dalam akidahnya Yang melawan beberapa liberalis, wahabi dan juga lain-lainnya Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau yang ada di sini Kita semua dapat mengambil barakah dan manfaatnya Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Beliau memulai ceramah beliau dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memuliakan kita dengan memberikan kita taufik Sehingga kita dapat hadir di dalam masjid Untuk melaksanakan salam subuh secara berjamah Dan beliau juga memuji kepada Allah SWT Yang telah memuliakan kita dengan taufiknya Sehingga kita dapat mendapatkan kesehatan walafiyah Yang dengannya kita dapat berjalan menuju ke dalam rumah Allah SWT Seharusnya seorang Muslim harus introspeksi atau bertanya terhadap dirinya Untuk apa dia datang ke dalam suatu masjid Yang pertama adalah Kita datang ke masjid untuk melaksanakan Salah satu daripada kewajiban Allah yang telah diwajibkan oleh syariah Untuk mengikuti perintah Allah SWT yang diperimankan di dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang memahmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Dan ini adalah pertanda baik atau kabar kebira Yang Allah berikan terhadap kita yang memahmurkan masjid dengan keimanan yang ada dalam hati kita Maka tidak masuk ke dalam suatu masjid ini Kecuali mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah SWT Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang beriman Dan orang yang beriman di dalam hatinya tersebut Ada memiliki tanda Alamatul imani Ayatul imani Hubu Al-ansar Salah satu tanda keimanan Kata Rasulullah SAW Adalah cinta terhadap orang-orang ansar Man humul ansar Wama alaqatuhu bin iman Apa siapa mereka orang-orang ansar Dan apa kaitannya mereka dengan keimanan Saya cinta kepada Allah Karena Allah yang cintakan kita Saya cinta kepada Nabi besar Muhammad Karena Rasulullah yang telah menyelamatkan kita Daripada kesyirikat Daripada kegufuran Sehingga Rasulullah tunjukkan kita kepada agama Islam Maka apa yang telah dilakukan orang-orang ansar Orang-orang ansar adalah orang-orang yang membawa syariat agama Maka wajib bagi seorang mu'min untuk mengetahui keutamaan orang-orang yang membawa syariat Islam Antum semua pada ketika keluar daripada rahim ibu kita Apakah kita semuanya tahu dengan sesuatu Apakah kalian diciptakan sudah beriman kepada Allah SWT Apakah diciptakan dilahirkan kalian dari perut ibu kalian Dalam keadaan mu'min muslim Apakah kalian dilahirkan dalam keadaan kaya Bahwa Allah SWT berfirman mengatakan kepada kita Bahwa seorang muslim itu dikeluarkan dari perut ibunya dengan satu cara Bahwa semua orang mu'min, orang kafir, orang yang muslim, orang yang menyembah Allah Ataupun tidak mereka semuanya dikeluarkan dalam satu cara Maka perhatikanlah dengan ayat Al-Quran yang akan disebutkan Orang-orang muslim saat sekarang ini mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak mentadaburi makna-makna Al-Quran Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah SWT pada ketika Allah mengeluarkan menciptakan kalian keluar dari perut ibu kalian La ta'ala mu'min syai'ah Tidak mengetahui sama sekali tentang apapun yang ada di dunia ini Dan Allah SWT berikan kepada kalian pendengaran Allah SWT berikan kepada kalian mata Allah SWT berikan kepada kalian hati agar Agar kalian menjadi orang Alhamdulillah yang bersyukur kepada Allah Pada ketika kita dikeluarkan daripada ibu kita nak mengetahui apapun daripada sesuatu di dunia ini Maka Allah SWT berikan kepada kita telinga untuk mendengarkan sesuatu Maka kemudian Allah SWT terhadap kita mata yang dimana kita bisa melihat orang tua kita Untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, salat dan juga berpuasa Maka segala puji bagi Allah SWT atas kenikmatan agama Islam yang diberikan kepada kita Kalau sahabatnya kan kita bertanya dalam diri kita Siapa yang telah mengajarkan terhadap kita untuk melaksanakan salat dan wudu? Apakah mungkin ia mengajarkan terhadap kita, ibu kita, abah kita, atau wanita kita? Yang penting saat sekarang ini kita sudah mengetahui data jahrahan itu semuanya Dan orang yang tahu itu lebih Allah daripada orang yang jahil atau orang yang tidak tahu Apabila Allah SWT sudah memberikan cahaya hati kita dengan ilmu Apakah kalian akan suka terhadap yang jahil? Kita bedakan mana ini seseorang yang membaca Al-Quran dan ini seseorang yang tidak membaca Al-Quran Yang mana yang afdud? Maka pasti kita mengatakan tanpa ragu lagi bahwa yang membaca Al-Quran itulah yang lebih afdud Akan tetapi kalau seadaikan Al-Quran yang kita baca kemudian tidak kita amalkan yang ada di dalam Al-Quran Maka itu adalah sesuatu musibah dari Allah Karena Al-Quran nantinya akan bisa menjadi timbangan amal berat buat kita Atau timbangan amal kejelekan buat kita nanti ya Ini akhirat Al-Quran sudah berfirman di dalam Al-Quran Allah SWT mencegah kita untuk makan sesuatu yang riba Al-Quran melarang kita untuk berduraka terhadap kedua orang tua kita Al-Quran sudah melarang kita untuk melihat perempuan-perempuan yang bukan mahram kita Akan tetapi di suatu saat kita memperbolehkan hal itu semua Menjadikan sesuatu itu sering kita lakukan Al-Quran menjadikan kita segala sesuatu yang membuat kita akan mendapatkan kegembaraan dari Allah Maka sepatasnya bagi seorang muslim setiap dia membaca Al-Quran Dia tidak beri makna-makna yang ada dalam Al-Quran Dan ingat satu hal bahwa kita tidak akan pernah faham terhadap ayat Al-Quran Kalau kita tidak pernah faham terhadap sunnah Nabi besar Muhammad Di dalam Al-Quran Allah SWT berkirman Aqimu salah dirikanlah salah Kemudian Allah SWT melanjutkan lagi Dan tulaikanlah zakat Apa itu salat? Apa itu zakat? Maka perinciannya yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Itu adalah perincian yang akan kita ambil daripada sunnah nabawiyah atau hadith Nabi besar Muhammad Karena Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq Yahmilu warakatan atau jildan Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq Itu setiap saat beliau bawa yang namanya satu kertas di dalam kantongnya Yang tulisannya kertas itu adalah pelajaran kapan kita akan mengeluarkan zakat Kapan kita akan mengeluarkan zakat ternak Kapan kita akan mengeluarkan zakat harta dan yang lain-lain Kalau kita sekarang tidak perlu bawa pedang Akan tetapi kebanyakan dari kita membawanya handphone Handphone ini adalah cara untuk kita mengambil segala sesuatu apapun di dunia ini Kalau sekarang di handphone tinggal kita klik google Kita cari apa yang kita inginkan keluar Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk bersyukur dengan adanya yang di buat tadi Kalau seandainya dikatakan Siapa orang-orang yang akan berbuat baik kepada kalian Maka setiap siapa yang akan siapa yang lebih baik daripada kalian Maka setiap orang mengatakan Saya akan ingin lebih baik Maka pada ketika kita dapati saudara kita Itu lebih baik ibadahnya daripada kita Maka kita akan mengatakan dalam diri kita Kenapa saya tidak bisa seperti itu Tetapi kebiasaan kita untuk menginginkan anak kita lebih baik daripada hal tersebut Apa yang sudah kita berikan terhadap anak kita Wahai perempuan Apa yang sudah engkau berikan terhadap anak perempuan Sekarang Antum semuanya Bapak-bapak dan ibu-ibu Berada di masjid Apakah anak-anak kita juga berada di masjid Kalau seandaikan anak-anak kita di rumah tidak salat Kita di sini di masjid Kemudian anak kita di rumah tidak salat Ini musibah kata-kata Kalau seandaikan anak perempuan kita tidak salat pagi ini Ini adalah satu masalah Karena saat sekarang ini anak-anak kita Laki-laki ataupun anak-anak perempuan kita Mereka semua bersyukur terhadap kita Ingatlah hadith Nabi Muhammad SAW Yang mengatakan setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian akan dipertanyakan atas kepemimpinan kalian Ini adalah masjid yang sangat indah Yang bersih Kalau seandaikan kita buka itu pintu Maka kucing akan masuk Burung akan masuk Akan mengaturi masjid ini Kalian semua Kita semua akan mengatakan Wah ini tak beres Maka kita harus introspeksi diri kita Tanyakan diri kita Kita ini sudah perempuan sesuatu yang benar atau tidak Dan kemudian beliau menanjutkan bahwa kita Tidak akan mengetahui agama Islam ini Kalau kita tidak mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW Bahwa Nabi Muhammad SAW Pada ketika bermuamalah dengan cucu beliau Sayyidina Hassad dan Hussein Itu dengan muamalah yang baik Yawman kana fil masjid Femasha ala yadaihi wa rakbataihi Hatta sa'adal hasanu ala waghri Rasulullah Suatu saat Pada saat Nabi Muhammad SAW di masjid Main sama Sayyidina Hassad dan Hussein Satunya di kaki Satunya di pundak Di atas pundak Nabi Muhammad SAW Maka kemudian ada orang Baduy melihat hal tersebut Kemudian orang Baduy mengatakan Wahai Hassad dan Hussein Sungguh engkau telah menaiki tukangan yang azim Kata Rasul SAW beliau bersabda Inilah kenakmatan tukangan dan yang didunggangi Karena orang Arab tadi Tidak tahu Tidak pernah dia berbuat baik terhadap anggota keluarganya Rasul SAW beliau datang dengan agama Islam yang sempurna Dan kemudian beliau meninggalkan terhadap kita Warisan luarisan ilmu dari Nabi Muhammad Di dalam hadith Nabi Muhammad SAW Beliau mengatakan bahwa Aku tinggalkan kepada kalian Dua hal yang kalau kalian pegang hal tersebut Ini adalah hadith Iyan di rwayat yang alih hal imam muslim Woha min hadithi al-arqam ibni abil al-arqam Hadith ini dari sahabat Nabi Muhammad SAW Sallallahu alayhi wa sallam Arqam bin abil al-arqam Apa dua hal yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW Yang kita kalau berpegangan dengan dua hal tersebut Tidak akan mendapatkan kesesatan selamanya Yaitu Al-Quran Al-Kharim Dan juga keluarga besar Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah ulama yang tersebar saat sekarang ini Banyak dari mereka adalah ahli al-bayt Nabi Muhammad SAW Dan wajib bagi kita pada ketika kita mendapatkan ilmu ini Untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lain Dan wajib bagi kita untuk mengajarkan hal tersebut Apa yang kita ketahui terhadap anak cucu kita Dan orang-orang ahli sunnah wal-jamaah saat sekarang ini Banyak dari mereka yang sangat menginginkan anak yang menjadi anak-anak yang belajar ilmu Al-Quran dan juga ilmu Al-Hadi Banyak anak-anak kita yang hafal Al-Quran dan hadith Akan tetapi banyak diantara anak-anak kita yang menghafal Al-Quran Tapi sedikit dari mereka yang menghafalkan hadith Dan Alhamdulillah kata beliau setelah kita belajar ilmu hadith Maka beliau Alhamdulillah memiliki kesempatan untuk buka pondok besar tren yang beliau berikan nama Darul Hadith Darul Hadith yang beliau bangun adalah pondok besar tren yang sangat mengutamakan hadith-hadith Nabi Muhammad yang sahih Dan Alhamdulillah beliau sempat tinggal di Indonesia selama dua tahun Dan Alhamdulillah setelah beliau dari Indonesia dua tahun Beliau buka pondok besar tren Darul Hadith di Yaman Dan banyak orang-orang di Indonesia ini yang menginginkan untuk anaknya jadi seseorang yang ahli hadith Dan Alhamdulillah pada ketika beliau balik setelah tinggal beliau selama dua tahun ke Yaman Beliau balik ke Yaman dan bersama beliau ada tiga orang satri Dan Alhamdulillah saat sekarang ini Satri yang ada di pondok besar tren Darul Hadith ada sekitar 53 orang Dan Alhamdulillah saat sekarang ini juga sampai satri wadi perempuan di Yaman Dan Alhamdulillah saat sekarang ini juga sampai satri wadi perempuan di Yaman Atas jalan cara yang benar-benar di jalan Nabi Muhammad SAW Hakikatnya Islam itu mengimpulkan manusia bukan memisahkan mereka Seorang itu tidak akan menyakiti agama seseorang yang lain Apalagi orang muslim dan muslim yang lain itu saling melengkapi satu sama lain Maka kita temui saat sekarang ini banyak seseorang yang pada ketika kita mengatakan Kalau Rasulullah SAW bersabda kemudian mereka bertanya dari mana hadith ini Maka kata beliau mengunjurkan Kalau sehandaikan kita sudah tidak bisa lagi untuk belajar Ayo kirim anak-anak kita ke Yaman untuk belajar ahdi Suatu saat pernah Sayyidina Umar bin Khattab Beliau mengirim anak beliau ke salah satu saatan Nabi Muhammad SAW Dan menjadi seseorang yang alim pada ketika di zaman Nabi Muhammad SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib Amr Rasul Lam yakin aliman walakina waladahu Abdullah bin Abbas kena aliman Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib Bama Nabi Muhammad SAW bukan orang alim Tapi anak beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi orang alim Sayyidina Abdullah bin Amr sahabat Nabi Muhammad SAW bukan orang alim Tapi anaknya Sayyidina Abdullah bin Amr Sayyidina Abdullah bin Amr orang alim pada ketika itu Dan ini walaupun kita sudah tua dapat mengirimkan anak-anak kita untuk belajar hadith akan menjadi catatan amal kebaikan untuk kita Mengertahui ahadith Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara yang indah Apakah kita tahu bahwa Rasul SAW dulu setelah salat fajar seperti kita ini Beliau duduk bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW Dan Rasul SAW selalu memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya Apakah diantara kalian ada orang yang sakit Apakah diantara kalian ada yang ingin punya hajat Kemudian kadang-kadang Rasulullah tanya kepada mereka Apakah kalian tadi malah mimpi yang bagus Kemudian pada ketika ada sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah saya tadi malah mimpi ini Maka Rasulullah pun akan menampaikan Oh mimpi ini ta'wilannya ini Mimpi ini ta'wilannya ini Maka beliau tanya Siapa tadi malah diantara kita ini yang mimpi sama Rasulullah Siapa diantara kita tadi malah mimpinya melihat surga Siapa yang tadi malah mimpinya melihat kakek atau Atau kakek atau neneknya atau abahnya atau ibunya yang sudah meninggal Ini bukan sesuatu yang mustahil kita bisa melihat mereka dalam mimpi Tapi hal tersebut mimpi Rasulullah mimpi melihat surga Harus memiliki dari seseorang yang memiliki hati yang bersih Dan memiliki orang-orang memiliki hati yang bersih Dan selalu berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Dan harus memiliki daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati Maka jangan kita jadikan hati kita jadi hati yang geruh, hati yang keras Jangan sekali-kali membuat hati kita penuh dengan kecintaan terhadap dunia Maka bersyukurlah kalian terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini kepada kita Jangan kita melihat ke atas melihat mobil orang lebih bagus daripada diri kita Maka kemudian kita melihat ke atas melihat mobil yang lebih murah daripada mobil kita Jangan kata beliau kita jalan nanti melihat perempuan cantik Kemudian kita nanya, wah kenapa tidak ini jadi istri saya Tapi katakanlah saya punya istri di rumah yang sama juga seperti itu Punya hidung punya mata Inilah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita Maka ucapkanlah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata beliau kalau kita selalu sehari-hari kita memperbanyak diri kita Dengan syukur dan berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah yang akan membuat hati kita penuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Bukankah dengan berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan membuat hati kita tenang Kemudian beliau tanya Apakah kita pernah merasakan sesuatu pada ketika berpikir kepada Allah Kita merasakan bahagia kah pada ketika kita berpikir kepada Allah Sekarang ini kita duduk disini Itu ibaratnya kita ini tahu Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita pada ketika berada di dalam masjid ini Merasakan kesenangan Atau kita merasa sebaliknya Aduh kapan ini habib ini selesai Kapan ini keluar dari masjid Kata para sahabat Kata para sahabat Pada ketika kami duduk bersama Nabi Muhammad Tidak ada seorang pun sahabat yang merasakan Ingin keluar cepat atau selesai cepat Mereka merasakan tenang Kepingin duduk bersama Nabi Muhammad Kami tidak pernah kami merasakan bahwa kami tidak ingin keluar dari masjid saat itu Karena kalau kita duduk bersama orang-orang yang bertikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan turunkan rahmat, zakinah terhadap diri kita Dan malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya terhadap kita Maknanya malaikat membentangkan sayapnya untuk kita Yaitu untuk kita berjalan Di atas catatan kebaikan malaikat Tapi kalau seandainya kita dapat di diri kita Tidak tenang kalau dalam masjid Tapi kalau sudah depan makanan Depan minuman Depan perempuan cantik Kita tenang Nah ini musibah Bukan berarti Makanan Minuman Dan nikah Itu haram Dan seperti itu Kata beliau Beliau juga Saya juga makan Saya juga minum Saya juga nikah Tapi Setiap sesuatu itu memiliki waktu yang tertentu Maka ini kata beliau Adalah Ini namanya Tertib Dalam kehidupan kita Kita nanti Setelah salat Isyarat Akan pergi ke rumah-rumah kita semuanya Di mana Allah SWT berfirman Pergilah kalian di dalam dunia Allah SWT Di atas bumi Allah SWT Tapi ingat Tapi ingat Kita berjalan di atas bumi Allah Jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah Hattah Hattah Andamantara Al-Ishara Al-Hamra Al-Hamra Al-Anta Taqif Hadihi Ibadah Kata beliau Pada ketika kita sampai Lampu merah Melihat lampunya merah Kita stop Itu ibadah Karena pada ketika itu Secara tidak langsung Kita jaga diri kita Kita selamatkan diri kita Dan kita juga Selamatkan diri orang lain Inilah Harga Daripada Syariat Islam Dinun al-Islami Dinun yasruhu Li islahi dunia Waslahi al-akhiran Agama Islam ini Memberikan kepada kita Kesenangan dunia dan akhirat Alhamdulillah Fima ahadina Fil yaman Tulab kathiruna Inanjulisya Alhamdulillah Kata beliau Santri-santri Yang ada di Pondok Santri-santri Kami di Yaman Itu kebanyakan Dari Indonesia Ada dari Samarinda Ada tiga orang Salah satunya Beliau Salah satunya Ustaz Muhammad Hussein Ini juga Ada di sana Dan di depan Ada Sayyid Hussein Maulad Dawilan Dari Australia Dan juga Banyak dari tempat-tempat Yang lain Dari Malaysia Dan juga Dari tempat-tempat Yang ada Beliau menginginkan Mengajarkan Hadith Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Beliau Ajarin mereka Sehingga Beliau Menginginkan Untuk Persebarannya Ilmu Hadith Nabi Bisar Muhammad S.A.W. Di atas Muka bumi S.A.W. 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 Dan Pelajaran Di tempat kita Di amat Itu Cuma Bantas Waktunya Cuma Dua tahun Beliau InsyaAllah Mengajarkan Dalam Dua tahun Untuk Mereka Menguasai Ilmu Hadith Dan Juga Yang Pertama Kali Yang Kita Ajarkan Kepada Mereka Adalah Untuk Mereka Belajar Ilmu Ilmu Syariah Dan Juga Beliau Ajarkan Kepada Mereka Untuk Membersihkan Hati Mereka Dan Berakhlam Yang Baik Dan Juga Mengajarkan Atau Membuat Mereka Senang Dalam Beribadah Kepada Allah Sehingga Menjadi Orang Orang Yang Dekat Kepada Allah Di Pondok Pesantren Beliau Setelah Buhur Pasti Baca Al-Quran Tadar Al-Quran Wajib Dari Mereka Untuk Membaca Dua Juz Al-Quran Maka Beliau Belajarannya Jangan Sampai Seorang Muslim Itu Tidak Pernah Baca Quran Kata Al-Imam Abdullah Ibn Al-Alu Al-Haddad Wala Khaira Fih Ahli Zaman Wah Ahli Wakad Hajar Al-Quran Wal Ilma Wassuna Kata Al-Imam Abdullah Ibn Al-Alu Muhammad Al-Haddad Bidu Menyak Tidak Ada Kebaikan Terhadap Siapapun Di Atas Buka Bumi Ini Orang Orang Yang Syariah Islam Untuk Apa Allah Subhan Al-Wat Menciptakan Kita Apa Allah Hanya Menciptakan Kita Untuk Makan Minum Dan Tinggal Di Rumah Maka Kalau Seandain Seperti Itu Kehidupan Kita Apa Bidanya Sama Orang Orang Yang Tidak Menyembah Allah Tapi Allah Ciptakan Kita Sebagai Orang Orang Yang Muslim Agar Allah Mengingatkan Terhadap Kita Untuk Menyembah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di Atas Buka Bumi Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Berhulman Tidak Aku Ciptakan Jinn Dan Manusia Kecuali Mereka Untuk Menyembah Kepadaku Bukan Hanya Ibadah Itu Bukan Hanya Makan Salat Ibadah Zikir Tasbih Itulah Janda Dan Setiap Apapun Yang Kita Lakukan Dari Kebaikan Itu Adalah Ibadah Walaupun Dia Seorang Petani Petani Yang Baik Ibadah Yang Bekerja Di Dalam Pemerintahan Mereka Juga Baik Ibadah Yang Melayan Juga Baik Ibadah Ibadah Yang Jual Jual Beli Ada Dagam Kalau Dia Berdagam Dengan Yang Baik Sesuai Jalan Nabi Yang Penting Apa Yang Kita Lakukan Itu Adalah Apa Yang Dia Dajarkan Nabi Bishan Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa Ala Alayhi Wa Sallallahu Alayhi Alayhi Sallallahu Alayhi Wa Sallallahu Alayhi Mereka Semua Banyak Banyak Pedagang Dan Yang Bain Lain Dan Juga Banyak Diantara Mereka Yang Bercocok Taham Dan Yang Lain Lain Dan Dan Di Antara Mereka Banyak Diantara Mereka Orang Yang Mujahid Berperang Di Jalan Allah Subhanahu Wa Sallallahu Diantara Mereka Juga Ada Yang Setiap Malam Kerjaannya Bangun Malam Dan Diantara Mereka Yang Diantara Sesama Muslim Mereka Saling Berahmati Islam Dinnun Mutakamin Islam Itu Adalah Agama Yang Sempurna Sebu Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Amba Allah Bilihan Bilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tidak Akan Bisa Menjadi Menjadi Hamba Allah Yang Salih Kita Tidak Tahu Siapa Mereka Orang Orang Allah Yang Salih Lihat Allah Azawajal Qul Hal Yastaw 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 Mengetahui Tentang Ilmu Dan Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Maka Beliau Ingatkan Kita Kembali Kalau Kita Baca Quran Kita Harus Mentadab Buli Apa Makna Yang Ada Baik Blebih Iastaw Kalian Apapun Dari Kalian Kecuali Aku Hanya Meminta Kepada Kalian Agar Kalian Saling Menyambung Selaturah Kalian Apakah Kalau kalian tahu apa maknanya dari ayat ini, siapa mereka orang-orang yang dekat terhadap Nabi Muhammad? Kita sudah banyak berbicara tentang sahabat Nabi Muhammad. Siapa mereka kerabat Nabi Muhammad SAW? Sedikit di antara kita saat ini yang mengetahui daripada kerabat Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian semua tahu dengan tafsir dengan sempurna siapa Sayyidah Fatimah Zahra? Kita semua banyak mendengar siapa Sayyidah Fatimah Zahra. Apa yang kita sudah ketahui dari sosok Sayyidah Fatimah Zahra? Apakah kita tahu apa julukan Sayyidah Fatimah Zahra? Apa? Ada yang tahu tak? Apa? Apa? Apa julukan Sayyidah Fatimah Zahra? Kita sudah banyak hadir di masjid, sudah banyak ta'alim yang kita dengar. Apa julubannya? Berapa kali sudah kita dengar banyak khutbah-khutbah Jumat? Banyak, banyak, banyak. Berapa banyak? Berapa banyak kita dengar kan cerama-cerama agama? Berapa banyak? Apa itu Sayyidah Fatimah Zahra? Ayo, siapa yang tahu apa julukan Sayyidah Fatimah Zahra yang tahu diajak beliau ke Yaman? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, seyidatuh nisai ahli jannah. Hada hadith sahih. Ya, kata beliau, pemimpin wanita di surga. Ya, betul. Itu hadith sahih. Al-Sayyidatuh Fatimah Al-Zahra, seyidatuh nisai ahli jannah. Hadihi maklumat sahih. Betul, kata beliau. Siap sekali, siapkan pasmeriket beliau. Lakin anasuali anil kunyah. Al-Kunyah bimaknaha hal hiyya ummu Muhammad, ummu Salim, ummu Salih, ummu man hiyya? Kunyah itu adalah apa-apa yang diawali dengan ab atau bub. Jadi kalau kunyah, kalau itu tadi, lakam. Kalau kunyah itu diawali dengan ab atau bub. Al-Rasul kunyatuh abul Qasim. Rasulullah kunyahnya abul Qasim. Dikenalnya dengan abul Qasim. Tapi sekarang saya tanya, Apa kunyatuh sayyidatuhna Fatimah Al-Zahra? Ah, mahiya kunyatuhar? Kasian. Kasian, kata beliau. Ada yang dapat sudah jadi kiamat nih. Ah, berubah. Ayat, ini adalah berapa puan? Apa-apa? Jadi diajak sama beliau. Saya mumpung loh. Gratis loh ini. Ulangnya bayar. Ya ibu-ibu. Pada ketika saya menanyakan soal ini, Saya menginginkan sesuatu. Saya ingin kita ini tahu pada ketika kita berbicara tentang ulama dan para da'i. Makanya pada ketika ulama dan para da'i itu berbicara, Maka pada ketika dia mengatakan apa ada soal, Saya ingin tanyakan soal yang banyak. Kalau seandainya kan ada seseorang pembicara, Moderator, Tapi Tak tahu ilmunya. Maka buat apa kita tanya? Di ma'ahad darul hadith, Di ma'ahad darul hadith, di potong beliau di Yaman itu punya dua belas pengajar. Dan pelajaran itu cuma 40 menit. Kemudian di sisa waktunya itu kita pakai untuk pertanyaan semuanya. Maka kita mengajarkan kepada mereka semua untuk tanya jawab. Sehingga kita bisa menyebarkan yang namanya ilmu hadith nabawiyah. Alhamdulillah kata beliau, Sayyidah Fatimah itu kunyanya adalah ummu abiyah. Alhamdulillah, Saya mengajarkan kitab anak-anak Mabi Bishar Muhammad SAW. Di situ dijelaskan semuanya tentang anak-anak Mabi Bishar Muhammad SAW. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kebanyakan dari kitab-kitab yang beliau sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang penting kata beliau, Kita tancat buku itu dan kita introspeksi diri kita. Dan kita di hari yang penuh keberkahan ini. Kami mengabarkan kepada kalian bahwa Alhamdulillah, Satri-satri yang ada di dalam hadith terus bertambah. Dan sekarang kata beliau, Posisi pondok pesantren itu masih ruang untuk belajar dan mengajarnya masih dalam keadaan mewah. Dan Alhamdulillah kata beliau, Mudah-mudahan beliau minta doa mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa beli tanah untuk pembangunan pondok pesantren. Dan beliau mengingat doa kepada kita semuanya agar Allah SWT memudahkan niat beliau. Semoga Allah SWT menerima apa yang ada dari kita semuanya. Kita minta kepada Allah SWT agar menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Dan sebab Allah SWT mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan sebab Allah SWT mengangkat melajat al-merahumah hajjah Yunaidah. Dan Allah memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Dan Allah memberikan rahmat semuanya kepada kita insya Allah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.